Apa, TPPU? Ya bisa dong, TPPU itu kan pidana serius, lebih dari korupsi ya. TPPU itu ancamannya lebih daripada korupsi. Kalau memang pencucian uang, ya lafel itu harus ditindak. Dan ini kan ada, ada apa, semacam TikTok. TikTok nyenyer dan bodoh gitu, dikatakan begini. Itu Pak Mahfud tuh sudah tahu 10 tahun lalu Rafael dilaporkan pencucian, kok baru lapor. Itu kan TikTok bodoh ya, 10 tahun lalu saya nggak tahu, saya bukan Mingkopol Bukal. Nah sekarang saya jadi tahu ketika anaknya itu menganiaya David, lalu muncul nama bapaknya pejabat eselon 3 yang kaya, lalu saya telpon PPATK, saya ketua tim pengarah tindak pidana pencucian uang. Ketuannya PPATK, anunya sekretarisnya, PPATK ya. Pusat pelaporan analisis standarasi. Saya telpon itu gimana uangnya itu? Wah Pak itu 10 tahun lalu sudah kami laporkan, tapi di KPKan dan ditindak lanjut ya. Baru itu saya telpon KPKan, ini ada laporan dulu, sebelum saya jadi Mingkopol Bukal. Jadi saya baru tahu juga, saya sudah ada peristiwa kriminal itu, bahwa si Rafael ini hartanya mencurigakan. Maka saya suruh periksa, dan sudah diperiksa. Prof ini kan ada fenomena banyak orang-orang yang mulai mengungkapkan adanya pejabat-jabat yang hartanya fantasis. Bagus, bagus. Kenapa? Kalau saya nggak takut. Bakal ditindak lanjut nggak Pak kira-kira Prof? Kayak misalkan kan di Jogja. Itu kan urusan KPK ya? Urusan KPK, kemudian MENPAN RB saya kira akan melakukan itu. Kalau bagi saya sih bagus. Kalau itu bidang saya langsung saya laksanakan. Tapi kan itu bukan bidang saya, bidang KPK. Kalau banyak yang pada panggap di sosmed, gimana anggapannya Prof? Ya itu tidak etis juga ya. Yang panggap di sosmed itu supaya dihentikan. Kalau mau memeriksa sosmed, kalau misalnya disuruh periksa ke penegak hukum, kan nggak mungkin lah di sosmed kok diperiksa kecuali ada kasus. Ya itu ya. Oke, sudah ya. Terima kasih ya. Terima kasih.